Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Ahmad Nirwana Alkaf lahir di Singapura pada 1925 Ia lahir dari ibu asal Batanghari, Jambi Alkaf lahir ketika ibunya sedang dalam perjalanan pulang ibadah haji Di kota Jambi ia dibesarkan Ia mendapat pendidikan di Holland's Inland School atau HIS Pada masa pendudukan Jepang Ia menjadi pegawai Nippong Kabus Hiki Kaisa Saat revolusi, ia bergabung dalam ketentaraan Pangkat terakhirnya adalah Lieutenant Muda dalam resimen Garuda Putih di Sumatera Selatan Pekerjaannya sebagai tentara ia tinggalkan pada 1950 Ia malah tertarik kepada bidang seni peran Alkaf pernah mendirikan sandiwara amatir Cendrawasih Bersama Kamal Khatab Pada 1950 Ia merantau ke Jakarta untuk melamar dalam film yang digarap Usmar Ismail Ia lantas bermain di film Dosa Tak Berampun Setelah melewati beberapa kali tes kamera Setelah itu Ia bermain dalam film keduanya Yakni Embun Karena namanya tidak terangkat Ia kemudian menyeberang ke Persari Milik Jamaluddin Malik Di Persari Namanya mulai terangkat ketika ia diduetkan dengan Titin Sumarni Dalam film Lagu Kenangan Zainah dalam film Asmara Murni Dan Neti Herawati dalam film Kenari Kesuksesannya diraih saat ia bermain di film Lewat Jam Malam Sebuah film garapan pervini dan Persari Uman Apakah Jawa Selain numero 4 Main-main Mengejar-Ngejar Ayam Orang-orang Tampun Aku punya teman-teman baik Dapat Tiga Dan gunawan komerisan Pak, ini dia ayamnya kembali Bumi dia bagus tuh Yang seekor ini Bangsa pandang Sebenarnya suka lari Pak, tapi ini gemuk pak Tadi banyak Kalau bapak mau, bawah Alah, terima lah Ayam saya masih banyak Terima kasih pak Terima kasih pak Mengapa si kumang diberikan? Biarlah Yang berjuang itu kan Masih anak-anak kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lewat film itu Alkaf dinobatkan sebagai aktor terbaik Di Festival Film Indonesia pertama Pada 1955 Di film Termina yang menjadi film terbaik Di Festival Film Indonesia pertama Ia juga ikut bermain Hingga 1965, ia menjadi pemeran utama dalam 24 film Pada 1970-an, ia bermain sebagai pemeran pembantu Seperti di film dan bunga-bunga berguguran pada 1970 Berandal-berandal metropolitan pada 1971 Ratapan si miskin pada 1974 Dan pembalasan si pitung pada 1977 Ia menjadi sutradara pertama kali pada 1972 Membesut film Intan Perawan Kubu Di film ini, nama Yati Oktavia sebagai pendatang baru diorbitkan Film terakhirnya Sunan Kalijaga pada 1983 Selama 1984-1987, ia tak aktif lagi dalam dunia film Sebab, sejak 1984, ia sakit komplikasi ginjal, darah tinggi, dan jantung Setiap 5 hari sekali, ia harus cuci darah Kehidupannya kala itu diisi dengan bolak-balik ke rumah sakit Biaya cuci darah yang sebesar Rp160.000 Dibayar dengan dana asuransi kesehatan yang diperoleh sebagai pensiunan polisi militer Tapi, Alkaf harus menanggung biaya lainnya Yakni membeli 5 macam obat suntik yang tak ditanggung asuransi Sebesar Rp300.000 setiap bulan Pada 22 Desember 1987 Di usianya yang 62 tahun Ia meninggal dunia Tubuhnya harus menyerah dari penyakit ginjal, darah tinggi, dan jantung Terima kasih telah menonton!